Kalian nyari modu magisk gaming yang OP kan Jum? Sekarang kalian lagi ada di video yang tepat Jum. Bahwa Ojang sudah update modu magisk gaming FS3 month yang sudah 1 tahun punah dari dunia pergamingan Jum. Lah kenapa bang bisa punah? Soalnya banyak yang ngalamin break bahkan mendok di fastboot Jum. Nah sekarang kalian penasaran kan sama fitur barunya? Oke sekarang kita unggas Jum. Oke Jum seperti biasa balik lagi sama gue Bang Ojan Jum. Nah Bang Ojan denger info nih ya. Sekarang banyak banget nyebar modu magisk gaming bahkan string gaming yang isinya itu di luar dari nalar si neng Jum. Nah file-file premium dengan gaming gaming 120 fps bahkan fps nya itu bisa tembus ke belakang backdoor hp nya. Ternyata isinya itu adalah kode service buat dapetin ID dan password dari akun game kita Jum. Lah kok bisa gitu mang? Ya sekarang kan udah jamannya teknologi Jum. Modu lain itu udah bisa via internet. Nah catet. Oke jadi modu magisk fps streamer yang Bang Ojan share sekarang. Nah fungsi utamanya itu biar IMMC dan kinerja pengiriman data dari sebuah aplikasi ke CPU itu bisa tetap tinggi dan responsif. Jadi fps bahkan responsifitas di saat kalian bermain game itu gak perlu diragukan lagi. Nah untuk di versi yang sekarang itu Bang Ojan jamin bisa mendukung ke semua hp android root tanpa kendala bootloop lagi. Tapi ya yang namanya modul magisk itu gak bisa jamin 100% Jum. Kalau modul magisk ini gak bikin break. Ya risiko masih tetap ada. Jadi tolong dicatat. D-W-Y-O-R. Dewi, Wulan, Yuli, Ola dan Rani Jum. Nah fitur baru di modul magisk fps streamer versi 2.0. Itu sekarang sudah mendukung magisk manajer terbaru dan magisk delta. Kalau misalkan untuk KSU ya bisa kalian tes. Terus untuk FS stream auto nya itu aktif setiap 3 jam sekali. Lah kenapa di set 3 jam Bang? Kenapa gak setahun aja? Soalnya kan FS stream ini memang di khususkan buat game jadi di set 3 jam. Terus sudah mendukung FS stream manual lewat terminal emulator. Terus sudah mendukung FS stream buat partisi static, partisi dynamic bahkan partisi F2FS. Terus yang terakhir file ini bakalan nge trim 4 jalur partisi. Mulai dari partisi data, partisi cache, partisi system, dan preload. Nah sekarang kita unggas ke cara setting nya. Pastiin ya kalian sudah mandi sebelum setting. Soalnya tidak bawa tetap itu tidak ganteng. Nah kalian download aja modul magisk fps streamer versi extreme. Di sini versi nya 2.0. Jangan lupa kalian download juga modul magisk busibox. Nah disini Bang Ojan rekomendasiin pake built in busibox. Nah kalian pasang kedua modul magisk ini lewat magisk manager. Selanjutnya kalian banting HP android nya. Oke kalau misalkan HP android nya sudah nyala lagi. Sekarang kalian download aja aplikasi terminal emulator di google playstore. Tapi kalau misalkan tidak nyala lagi ya berarti kalian memang ganteng. Nah tadi kan di awal video Bang Ojan udah sebutin fiturnya ya. Fistream ini punya 2 mode. Nah ngetrim setiap 3 jam sekali. Nah mode ini langsung aktif di saat HP android kalian nyala. Dan ngetrim manual menggunakan terminal emulator. Nah kalau misalkan kalian pengen Fistream ini aktif di detik ini juga. Di saat kalian pengen main game. Kalian buka aja aplikasi terminal emulator. Nah kemudian kalian ketik aja su dan tekan enter. Nah selanjutnya kalian ketik lagi Fistream. Tulisannya itu besar semua. Kemudian tekan enter. Nanti modul magisk Fistreamer itu bakalan jalanin Fistream di semua partisi HP android kalian. Nah kalau misalkan kalian ngalamin file led pas jalanin file Fistream. Kalian bisa pasang ulang modul magisk nya. Terus kalian banting ulang HP nya. Nah pastiin modul magisk busibox nya itu sudah terpasang di magisk managernya ya. Nah meski disini kalian jalanin Fistream manual. Nah buat Fistream yang auto yang 3 jam sekali itu masih tetap aktif ya. Nah fitur Fistream auto yang aktif setiap 3 jam itu aktifnya permanen. Terkecuali kalian hapus modul magisk nya. Nah untuk cara menghapus modul magisk ini. Kalian cukup hapus saja lewat aplikasi Magisk Manager. Kemudian kalian banting lagi HP nya. Jom. 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 Jom.